Intro Jadi Chef Martin hari ini kita mau masak Apa nih udah keliatan banyak banget resepinya? Saya bakalan bikin namanya rapoki Rapoki? Makanan khas Korea Bukan rapopo ya? Bukan rapopo Rapopo mah makanan khas Indonesia Oh iya iya bener juga Pak Cemen Oke kita langsung masak Bahannya adalah simpel banget Kayaknya sering banget ya ngeliat Mie instannya Korea Kita pakai mie instannya Korea Terus ini ada bahan yang lainnya juga Ini namanya tokpoki Ini bahannya dari tepung beras Tepung beras ya Dan juga ada odeng Ini adalah fish cake Fish cake Nah kita langsung aja masak ya Langsung aja ya Oke ini pertama kita masukin dulu Setengahnya aja Setengah aja Setengahnya aja karena nanti kita bakal ada tambahan lainnya Sama kita tambahin juga Nah ininya nih Godoknya bareng gak apa-apa gitu ya Godoknya bareng gak apa-apa Aku budain lu Sini aku bantuin Semuanya Chef Setengahnya aja Odengnya juga setengahnya Oke baik Tapi sebelumnya abang pernah bikin kayak gini gak gak abang? Gak pernah Gak pernah Gak pernah ya Makanya gue lagi belajar Kalau atlet mah makanannya sehat-sehat ya? Sehat-sehat Cukup Jess? Cukup ya? Tapi kan babi makannya banyak Makannya banyak ya? Ya udah masukin ya Takut masuk angin ntar deh ya Saya kan istri yang baik Mengerti sekali Sama selama saya Oke Kita masukin juga Mie nya kagak ditambahin itu Nah ini ada bawang-bawai Mau tambahin juga? Tambahin lah Tambahin lah ya Banyak yang mau makan ya? Banyak yang mau makan ya Banyak yang mau makan ya? Oke Ini lama kagak bang ini bang? Enggak gak lama Kalau lu ajak ngobrol mulu ya lama bang Yaudah lah gue mau nemenin babi dulu ya Takut gadoin sopa Kita aduk dulu Oke Nah ini ada bumbu yang khas dari Korea Ini namanya gochujang Gochujang Pedas ya? Pedas sekali ya Oh cobain mungkin Aduh Ini kita masukin aja Tenang Lebih pedas mulut-mulut netizen loh Ini juga ada Namanya gochujang Ini bubuk cabenya Khas Korea Kita tambahin juga Gila udah pedas Tambah pedas Karena ini sekarang Lagi musim hujan kan Enaknya kayaknya makannya pedas-pedas Oh iya Nah sekarang kita tambahin juga Ini ada kecap asin Oh oke Cab asinnya sedikit Oke Cab asin ya Tambahin juga palm sugar Palm sugar Nah Oh banyak ya palm sugernya ya Sedikit kok sedikit Sedikit Juga kita tambahin Ini telurnya udah direbus Direbus ya Udah matang Tambahin dua Kirainya telurnya bule putih banget Nah setelah itu kita tambahkan juga garlic Garlicnya saya buat langsung gini Ini Kita Parut ya Parut aja Wah ini adalah cara terbaru ya Bagaimana Motong bawang putih ya Bawang putihnya jadinya Langsung halus Tuh Oke boleh diaduk yes Nah biar gampang pakai ini aja Wijin Wijin Kita kayaknya membutuhkan Atlet disini Untuk mengaduk mie ini Aduh Boleh dong Boleh 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 Ditunjukkan ya kan Gak terbalik Sisi Nah pakai sempit Kayaknya kalau cowok udah tinggi Ganteng Bisa masak begitu Gimana ya Bikin wanita yang dirumah yang Saat ini menyaksikan kamu itu Lebih jatuh hati lagi Ya kan Ngomong-ngomong Wijin Gisel suka gak kira-kira kalau makan ini Pak Gisel Kalau yang pedes-pedes kayaknya suka Kayaknya suka ya Berarti kalau ini abis dimasak Disisikan sedikit Buat po Gisel nanti dirumah Tambahin lagi sedikit Biar warnanya merah Makin merah Makin pedes Merah seperti hatinya Wijin dong sekarang Oke Ntar kita tambahin juga cambe Biar makin pedes Iya Eh ngomong-ngomong Wijin Apa? Lu mau nanya resep gak sama Chef Martin Iya dong mau Makanan favoritnya Gisel apa Biar dimasak-sakit Iya gak? Hah? Makanan favoritnya apa? Makanan korea mungkin Makanan korea Makanan korea Bener kayaknya sih Lo gitu kan Ini bener apa emba nih makanannya Favoritnya Makanan apa nih Lamein lagi sedikit ya Waktu itu Gue makan korea kayaknya senangnya Gini Ini namanya apa? Itu namanya tokpoki Tokpoki Tuh katanya bener Katanya kemarin sempat makan korea Dia suka tuh yang tokpoki Tokpoki cinta Gak apa-apa ya Yang penting ada bumbu-bumbu cintanya dari awal Ais Ini masaknya yang bener loh Ini diaduk? Yang makan suami saya loh Oh langsung diaduk ya? Diaduk aja Sampai nanti Minsannya juga udah mulai mateng Terus tokpokinya juga udah mateng Baru kita nanti tinggal plating Oh begitu ya Agak sedikit pengental lagi kita tambahin Jadi ini udah selesai masakannya Sedikit lagi sekitar 1 menitan lagi Baik Cepet kan bikinnya? Cepet Gampang banget ya Gampang banget Jadi kalo misalnya sekarang lagi ngetrend banget kalo di Youtube-youtube channel itu Ini ya Mukbang-mukbang itu loh Iya kan Inilah masaknya Mereka biasanya makan yang kayak gini-gini juga Karena keliatan banget menarik kan warnanya juga enak Chef Yes Kemaren abis lamaran ya Chef Aduh Ini kok semuanya kayak pada lagi kasmaran cinta ya Yang Eike udah basi Iya bener Karena aku abis lamaran di Bali Iya Congratulation Chef Marcin Thank you Thank you Pacarannya berapa lama sampe di lamar Chef? 5 tahun 5? Aduh Wijit jangan sampe 5 tahun baru di lamar ya Kelamaan loh Kelamaan ya Ini aku lihat Nah tuh udah mulai menggulang Udah mulai ngetel ya Udah mulai ngetel Oke Oke Ntar kita tinggal siap plating Tapi emangnya harus kental sekali ya? Sedikit aja Jangan sampe kental banget Karena nanti biar bumbunya juga meresap ke minstannya Tuh Tapi ini kentalnya dengan sendirinya ya Tanpa pakai tepung-tepungan gitu ya Gak perlu Karena tadi kita tambahin juga si gocujang Gocujang itu bikin kental Oke Oke Ini udah Sekarang kita siap untuk plating Aku matiin lu Siapa yang sudah lapar di rumah? Saya Sudah lapar ya? Di rumah loh Di rumah Di sini aja udah lapar semua kelihatannya ya Iya Oke ini kita masukin aja Nah Tangan lupa makan yang biasa dulu Nah ini kita masukin lagi Uh Nah Itu udah jualnya Yuk kita masukin Uh Telur Lalu kita tambahin juga sayurannya Nah Tuh Ini bisa jadi dua piring kayaknya Jadi dua piring ya Boleh-boleh Tambah piringin lagi Mangkoknya ya Saya di rumah sendiri saya juga bingung piringnya Mungkin mangkok Ada mangkok lagi Mangkok Yang ini aja deh Yang itu aja deh Nah Yang ini aja juga boleh Oke Kita masukin aja kuahnya Waduh Waduh Wuuuuh Laper deh Magnus ya Kita tambahin garnisnya Tambahin juga Wijen Wah kamu juga mau Oh bukan Wijen ya Wijen Wijen Tertambah pedes Tertambah pedes Tertambah pedes Nah Uh Mantap Wih Mantap banget Udah jadi Udah jadi ya Ropokinya Pas banget kan Lagi musim-musim wujen gini Baik Baik Udah boleh ya Pita baik Bawang ya Uh Enak banget Gimana Wah Ini sudah pasti pedas Pemirsa Kita langsung kasih babi aja Mi Mi Atas Mi Bawah Mi Depan Mi Belakang Mi Cio cio cio, lah mbak Adri tadi kata masak mie doang, kenapa di baju mundurin gitu, oh biar cantik gitu, saya baru paham nih kalo makan mie pake tangan begitu ya, kata nasi rames, oh ini dia, suapitnya panjang banget itu, lah iya suapin orang gak usah deket-deket banget gitu loh, ntar disangka kamu lagi deketin orangnya, enggak ini, sorry, tongkatnya ADMS atau bagaimana nih? cobain dulu, cobain lagi, ini kita boleh coba pemiru saya? boleh, ini berhubung kaga ada sendok, biasanya yang paling resep kan kata kuahnya, kuahnya kita coba, ayo, ayo, jadi lapar gimana rasanya bang? enak banget, rasanya kayak gajian naik gajinya Eh sebelum ngobrol jangan kata ngeliatin saya, saya udah kayak gajah-gajah ragunan Gak dimakan dia, Din Seru, seru, seru Masalahnya seru ngeliat Pak B makan, Bi Seru Biarin nanti maka dibagi-bagi, biarin aja, biarin keselap, keselap, keselap Kita gak bisa nyobain lagi Lu tau ya, ini tuh lagi pedes banget Lu jumpa-jumpain gue, gue bisa mati karir gue disini Karena udah minum Lu nih cobain Be, ini namanya apa, ini ramen? Bukan Nama nya tadi apa? Rapoki Rapoki Ramen campur tepukik Coba-coba Ini sambil anak kita, sama kata tamu-tamu kita Sarapan begitu Langu kosong banget soalnya Kita ntar ngobrol-ngobrol lagi seputar tips kecantikan sama Mami begitu Jadi jangan kemana-mana, tetep di Mourisho ya Bener ya, tetep ya Dan Can 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 selamat menikmati